Tibilar ini, aslinya cakep banget. Mimin aja suka. Iya lah, bisa aja mimin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu, kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Lesti dan Wilar yang selalu mencuri perhatian kita semua. Situ, taipin, acara, rumah BBMNC TV, Rizky Wilar sukses membuat para penggemarannya bahagia. Apalagi, ada seseorang yang terang-terangan mengungkapkan bahwa betapa tampannya Rizky Wilar hingga membuatnya jatuh hati. Tentu, hal itu membuat semua Faih Al-Alaeslar ingin menyaksikan secara langsung idola mereka ini. Apalagi, para kaum hawa yang menyaksikan secara langsung. Ya, tentu mereka akan pada kesem-sem melihat rupawannya wajah Rizky Wilar. Namun, yang menariknya di sini ada seseorang yang ikut dalam aktivitas syuting-typing rumah BBMNC tersebut. Mengungkapkan di depan veteran dan juga Rizky Wilar bahwa dia sangat tertarik melihat ketampanan Rizky Wilar. Bagaimana dengan idola kita, Lesti Kejora mengetahui sang kekasih banyak membuat kesem-sem para wanita, para kaum hawa. Tentu saja, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh dede Lesti Kejora bahwa dia memberikan kebebasan sepenuhnya dan men-support kekasihnya itu untuk beradu akting dengan siapa saja. Namun, hal itu adalah sebatas profesionalitas. Artinya, ketika dia di rumah, ketika dia bersama kekasihnya, jadi waktunya hanya untuk sang kekasih, yakni Lesti Kejora. Ya, tentu kita pun mendukung karu Rizky Wilar dan juga dede Lesti agar nantinya segera mereka mendapatkan pundi-pundi sehingga di tahun 2001, sebagaimana telah direncanakan oleh mereka berdua, yakni Lesti dan Wilar berserta keluarganya. Mereka akan memantapkan serta memantaskan hubungan mereka ke arah jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Tentu kita semua selalu mensupport hubungan Rizky Wilar dan Lesti menuju jenjang yang lebih serius, yakni menghalalkan hubungan mereka berdua. Tentu hal itulah yang kita inginkan semuanya dan kita selalu mendoakan hubungan Rizky dan Wilar menjadi pasangan suami istri yang akhirnya nantinya menua bersama dan bersama-sama. Apalagi Wilar sendiri semalam telah mengungkapkan keinginannya untuk segera mendapatkan ngomongan. Tentu hal ini sudah jelas bahwa di tahun 2001, insya Allah mereka akan menghalalkan hubungannya menjadi sepasang suami istri. Tinggal kita sebagai fed dari mereka untuk selalu mendukung dan mensupport hal yang terbaik bagi mereka berdua dan karir keduanya. Ya, itu saja kabar-kabar terbaru di malam hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar tentang Lesti dan Wilar dapatkan update-nya setiap saat. Itu saja kabar di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax